Assalamualaikum, salam sejahtera, salam seri aman, mansang, manju, hashtag segulai sejalai Jadi acara yang kita nantikan, acara yang kita nunggu, tunggu-tunggukan Yaitu acara Sakai 30, lelaki saringan B Baru saja dilepaskan oleh pegawai pelepasan Yang mana menampakkan perjuangan 16 buah perahu ini Untuk mencari tempat-tempat terbaik Untuk layak ke pertandingan perebutan Raja Sungai Yang akan berlansung pada hari esok, hari ahad nanti Jadi melepasi 150 meter dari garisan permulaan Menampakkan kehebatan perahu yang menggunakan plat nomor 14 Landas Muka 2 Menyonsor ke hadapan ketika ini Berada di kedudukan pertama Meninggalkan perahu Landas Sarawak 2 berada pada kedudukan yang kedua Tetapi mengambil tumpuan Sinaran Ratu Balkis yang menggunakan plat nomor 40 Berjaya mengimbangi landas yang menggunakan plat nomor 2 ini Jadi ketika ini masih lagi konsisten Landas Muka 2 yang menggunakan plat nomor 48 Berada di hadapan ketika ini Dikejar rapat oleh Sinaran Ratu Balkis N6 Tupung yang menggunakan plat nomor 40 Kepunyaan KK Haji Bumat Nusi ini Berada di kedudukan yang kedua Manakala di kedudukan yang ketiga pula Landas Sarawak 2 di bawah kepimpinan pengurusan Dato' Abdullah bin Julehi Jadi betul-betul di Tanjung Rumah Burung ini Ternyata kedudukan masih belum berubah Apabila landas Muka 2 ini yang menggunakan plat nomor 48 Masih lagi berada di hadapan ketika ini Manakala Sinaran Ratu Balkis yang menggunakan plat nomor 40 Berada pada kedudukan yang kedua Jadi Begitu pun Sinaran sekarang ini sedang diberi tentangan Yang begitu sengit daripada Landas Sarawak 2 ini Yang mana kedudukan kedua-dua buah perahu ini Seimbang ketika ini Manakala di kedudukan yang keempat pula Pertemungan perahu yang menggunakan plat nomor 11 Iaitu Lang Segalang Di bawah pengurusan Haji Kadir bin Manak Yang sedang diberi tentangan Yang begitu hebat daripada perahu yang menggunakan plat nomor 35 Waris Abang 2 Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah segalanya Berjalan dengan lancar ketika ini Setelah melepasi lebih kurang Satu kilometer Kedudukan di tempat pertama masih lagi Diterajui oleh Landas Muka 2 ini Manakala di kedudukan 2 dan 3 Perubutan di antara Sinaran Ratu Balkis dan juga Landas Sarawak yang menggunakan plat penombor 2 Jadi Alhamdulillah Lang Segalang berada pada kedudukan yang keempat Jadi apa telah jadi dengan Corak pengkayuhan daripada Landas Muka 2 ini Tadi berada jauh di hadapan Kini semakin kebelakang Pada kedudukan yang ketiga Ternyata keletihan Telai ketara Kepada pengkayuh-pengkayuhnya Kerana corak kayuhan mereka Ketika ini agak perlahan Ataupun mungkin Mereka sekarang ini Di dalam zona pertahanan Untuk menjimatkan tenaga Jadi ketika ini Pertembungan Sinaran Ratu Balkis Berjaya di kedudukan yang pertama Tetapi Diberi tentangan yang begitu sengit Daripada Landas Sarawak 2 Yang menggunakan plat penombor 2 Jadi ketika ini Sinaran Ratu Balkis N6 Tupung ini Sedang diberi tentangan Pasangan kembar Dari Landas Yaitu Landas Muka 2 Dan juga Landas Sarawak 2 ini Manakala di kedudukan yang keempat Masih lagi kekal Lang Segalang Kepunyaan Haji Kadir bin Haji Manak Yang menggunakan plat penombor 11 Dan di kedudukan yang kelima pula Perahu Waris Abang 2 Jadi hanya tinggal lebih kurang 400 meter sahaja lagi Maka mereka akan Melepasi Tanjung Maut ini Ternyata corak kayuhan Pengkayuh-pengkayuh Dari Daerah Muka ini Yang mewakili pasukan Sinaran Ratu Balkis Yang ini pasukan Ribut Tropika Rasa Sayang Berada di hadapan Begitu jauh meninggalkan Perahu Kembar Pasangan Kembar Landas Sarawak Dan juga Landas Muka ini Jadi hanya tinggal lebih kurang 200 meter sahaja lagi Jadi disinilah turning point Untuk kita melihat Kedudukan demi kedudukan Kerana sekarang ini Pasangan Kembar Adik-beradik Landas Sarawak Dan juga Landas Muka ini Sedang memberi Tentangan yang begitu hebat Kepada sinaran Ratu Balkis Kepunyaan KK Haji Muhammad Nusi Yang berasal dari Kampung Sejijak Jadi dapat kita lihat Hanya beberapa saat Saja lagi Maka kelihatanlah Perahu yang menggunakan Plate Panamu 40 Sinaran Ratu Balkis N6 Tupung Berada di hadapan Tetapi harus kita ingat Bahawa lorong yang mereka gunakan ini Berkemungkinan akan Memberi padah Kepada mereka Kerana Pasangan Kembar Yang menggunakan Pakaian merah kuning ini Pasangan Kembar Landas ini Seakan-akan Mahu memberi Tentangan yang begitu sengit Tetapi agak terlewat Kerana Melihat kelibat Mereka Sedang dibayangi oleh Pasangan Kembar ini Maka Perahu Sinaran Ratu Balkis Terus menukarkan Dia kayuhan mereka Melakukan kipasan Dengan jarak lebih kurang 400 meter Saja lagi Dari garisan penamat Ternyata sekali Sinaran Ratu Balkis Akan kita nobatkan Sebagai pemenang Bagi acara 30 Pengkayu Lelaki Saringan B ini Manakala Pasangan Kembar Landas Sarawak 2 Dan juga Landas Mukah 2 Berada pada dudukan 3 dan ke 4 Tetapi mengambil tumpuan Lang segalang Yang membuat Pintasan dari sebelah kanan Seakan-akan Berjaya memintas Landas Sarawak 2 Berada pada Kedudukan yang kedua Ternyata hebat Corak kayuhan Yang dipamerkan oleh Pengkayuh-pengkayuh Lang segalang ini Berjaya Menidakkan kehebatan Pasangan Kembar ini Pada jarak lebih kurang 300 meter Dari garisan penamat Sebentar tadi Kini Mereka Seakan-akan berjaya Menkecah Pada kedudukan yang kedua Di kedudukan yang ketiga Dan yang keempat Pula Adalah milik Pasangan Kembar Daripada pasukan landas Jadi untuk keputusan Tidak resminya Bagi acara ini Kita kembali semula Kepada rakan setugas kita Saudara Gabriel Di Greenstein Wow Terima kasih telah menonton